Halo semuanya, kali ini kita akan bahas lagi tentang yang namanya Latex. Khusus untuk video keempat kali ini, kita akan fokus ke kolaborasi menggunakan Overleaf. Jadi kan ketika kita menulis paper, itu biasanya rebukan, nggak kerja sendiri, tapi berkelopok. Dan biasanya ada yang namanya bagi-bagi tugas. Misalkan nih, oh penulis A bagian untuk studi kualitatif. Penulis B untuk studi kualitatifnya. Lalu penulis C untuk literatur review. Setelah mereka menulis bagian masing-masing, setelah itu umumnya akan saling cross-check. Jadi saling menilai tulisan satu sama lain. Nah di sini, semuanya bisa dilakukan dalam Overleaf. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kanalim. Oke, kita review sedikit dulu ya tentang Latex. Jadi Latex ini adalah platform untuk mempersiapkan dokumen dengan konten yang terpisah dari formatting. Sedangkan Overleaf adalah salah satu kakas untuk membuat dokumen Latexnya sendiri. Bagi yang penasaran tentang konsep Latex dan Overleaf, bisa lihat video pertama. Bagi yang pengen tahu sintaks-sintaksnya Latex, bisa lihat video kedua. Bagi yang pengen tahu referensi, dengan Latex yang mudah dan cepat bisa menonton video ketiga. Nah, untuk video keempat, kita punya tiga buah topik bahasan. Yang pertama adalah bagaimana mengundang kolaborator. Kedua adalah bagaimana melakukan fitur review alias memberi komentar. Dan yang ketiga adalah bagaimana menggunakan fitur chatting. Tanpa panjang-panjang, kita akan langsung buka ke proyek Overleaf-nya. Pertama, bagaimana cara mengundang kolaborator. Caranya adalah kita klik tombol share di kanan atas. Lalu setelah itu tinggal dimasukkan email orang yang ingin diundang. Kalau kita sudah pernah undang kolaborator tersebut sebelumnya, maka akan muncul di suggestion box. Misalkan nih, saya ingin undang Mike Joy. Saya sudah pernah kolaborasi, berarti ada di suggestion box-nya. Tapi kalau belum, ya sudah, kita harus tulis manual. Setelah itu, kita perlu menentukan apakah kolaborator ini boleh edit atau hanya sekedar lihat. Jadi bisa dipilih, lalu nanti tinggal klik tombol share-nya. Nanti, kalau kolaborator yang diundang sudah menerima undangan tersebut, dan akhirnya bergabung di proyek Overleaf ini, maka dia akan muncul di sini. Jadi contoh di sini, saya sudah mengundang ke oscar.kernalim.dami.gmail.com Dan di situ, saya sudah kasih akses untuk edit. Kalau misalkan ternyata, oh saya pengen ubah deh, dia sudah tidak perlu akses edit, perlunya hanya read only, ya sudah diganti. Nanti tinggal klik tombol change. Atau misalkan saya pengen dia sebagai pemilik proyek ini, itu juga bisa, ya. Dan kalau misalkan ternyata, oh kayaknya kolaborator ini sudah tidak perlu lagi untuk punya akses ke proyek ini. Bisa juga diklik silang di sini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengundang banyak kolaborator, gimana? Permasalahannya adalah Overleaf, untuk yang versi gratis, setahu saya, itu hanya bisa maksimum 3 buah kolaborator. 3 orang, ya, bukan 3 buah. Jadi kalau banyak, gimana? Kalau banyak, kita bisa menggunakan yang namanya link sharing. Jadi kita klik, turn on link sharing. Maka semua yang punya akses ke link-link ini, mereka bisa antara edit, ya, atau hanya sekedar baca. Tapi di sini, biasanya, untuk edit, mereka tetap masih harus membuat akun Overleaf-nya. Oke, ini memang terlihat sangat menjanjikan, ya, untuk link sharing. Jadi kita bisa, untuk banyak orang sekaligus. Tapi perlu diingat, bahwa link sharing ini juga ada kekurangannya. Alias kalau orang lain nggak sengaja tahu link ini, maka mereka bisa punya akses penuh terhadap proyek kita. Jadi hati-hati. Saran saya sih, kalau memang diperlukan saja. Jadi kalau memang kolaboratornya banyak banget, ya sudah pakai link sharing. Tapi kalau dikit, hanya 2 atau 3, ya sudah, mending pakai invite berdasarkan email. Oke, sekarang gimana sih bentuknya ketika kita meng-invite kolaborator? Ketika kita mengundang kolaborator, maka kolaborator tersebut akan mendapatkan email seperti ini. Jadi kayak bilang, oh ini adalah nama proyeknya. Lalu di-share sama siapa? Kalau sudah, kita bisa view project. Oke, project. Nah nanti di sini, kalau kita sudah pernah menerima undangan tersebut, maka dia akan otomatis mengarahkan ke proyek yang bersakutan. Kalau belum, maka kita akan diminta dulu. Ditanya dulu nih, apakah kamu yakin mau bergabung dengan proyek ini? Dan kalau belum bikin akun, kita akan diminta untuk bikin akunnya terlebih dahulu. Nah kita kembali lagi ke pemilik proyeknya, pemilik proyek Overleaf-nya. Kalau dilihat di sini, ada di sebelah kanan atas, itu tiba-tiba kotak tulisan O. Ini artinya, ada kolaborator lain yang sedang aktif di proyek Overleaf kita. Jadi tadi kan, sebetulnya Oscar Dami sudah buka proyek Overleaf-nya ya, maka dia akan muncul di sini. Ini menandakan bahwa, oh ya, Oscar Dami juga sedang mengerjakan proyek ini. Kalau kita penasaran nih, dia lagi ngedit-ngedit bagian apa sih? Bisa diklik aja. Klik. Nah, maka akan otomatis diarahkan ke tempat dia sedang edit. Yaitu dia sedang edit di bagian sini, di bagian maintaining the integrity of the specification. Lalu di sini, perubahannya itu akan otomatis berlangsung secara live. Jadi kalau misalkan saya tambahkan, ini adalah tambahan teks yang ada. Maka saya bisa lihat di sisi Oscar Dami-nya. Jadi saya di Oscar Dami, sama ya, saya lihat kotak di sini, cuma di sini tulisannya adalah Oscar Karnalim, pemilik proyek ini. Kalau saya penasaran dia ada di mana, sama tinggal klik aja. Nanti otomatis akan diarahkan. Lihat di sini, oke, Oscar Karnalim. Dan sudah otomatis berubah ya, ada tulisan, ini adalah tambahan teks yang ada. Jadi seperti itu untuk kolaborasi. Kita bisa invite kolaboratornya, dan kita juga bisa tahu, orang itu lagi ngerjain apa. Berikutnya, kadang-kadang kan kita juga perlu untuk mereview tulisan orang lain. Jadi misalkan nih, OSI A sudah menulis untuk bagian analisis kualitatif. Lalu saya pengen memberikan masukan. Gimana cara memberikan masukannya? Nah caranya di sini adalah kita tinggal cari teks yang ingin diberikan masukannya. Misalkan di sini nih, oh saya lihat yang ini, kayaknya perlu diperjelas. maka yang perlu saya lakukan adalah saya blok teksnya, lalu saya klik add comment. Di sini saya tulis, misalkan ini perlu diperjelas. Saya klik enter, maka akan muncul sebagai komentar. Nanti di sisi yang lain, dia bisa lihat dengan menekan tab review, lalu cari. Oh ternyata ada komentar di sini, dari Oscar Dami. Bilangnya adalah ini perlu diperjelas. Misalkan nih, kita pengen tahu diperjelas seperti apa sih. Udah, tulis aja. Udah, lalu enter. Nanti di sisi satunya, itu juga akan langsung muncul. Oh iya, dari Oscar Kanalim, udah ada balasan nih. Nanya, diperjelas seperti apa? Misalkan. Misalkan kita bilang, ditambahkan referensi. Itu kan. Kita bisa klik enter, ataupun reply ya, terserah. Terus misalkan, oh iya di sini, dari sisi owner, melihat, oh iya, sudah dibalas lagi, untuk ditambahkan referensi. Misalkan kita sudah nambahin. Lalu kita bilang, oke berarti komentar yang ini sudah selesai. Maka kita bisa klik tombol resolve. Seperti itu. Terus, berikutnya lagi ya. Berikutnya lagi, tadi berarti sudah untuk komentar ya. Kita sudah untuk melakukan komentar. Sekarang adalah bagaimana kalau ingin melakukan chatting. Jadi kadang mungkin ada topik yang ingin didiskusikan, tapi mungkin nggak keburu untuk meeting. Ya sudah, tinggal klik chat di sebelah kanan. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi misalkan kita bilang, Halo. Ini misalkan saya nanya, deadline-nya kapan ya? Seperti itu. Nah nanti, di sisi kolaborator-kolaborator yang lain, akan muncul notifikasi di sebelah kanan atas. Chat. Dan kalau kita klik, gitu ya. Nah di sini ada tulisan ya. Oskar Kanalim, Halo, ini detail-nya kapan ya? Seperti itu. Ya ini tidak sengaja tertulis dua kali. Tapi harusnya kalau koneksinya lagi benar, itu hanya tertulis satu kali. Jadi seperti itu. Sebenarnya kolaborasi mudah banget. Kita bisa mengundang kolaborator, kita bisa komentarin tulisan orang lain, gitu ya, satu sama lain. Dan juga, kalau kita ingin diskusi ringan, kita bisa chatting dengan menggunakan fitur chat-nya. Seperti itu saja. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.